1.106.000 orang lebih Hal ini seperti yang diutarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram Menurutnya hingga sampai saat ini jumlah warga jatim yang mendaftarkan haji dan masih menunggu kuota panggilan haji, total jamaahnya semakin tinggi Jika total calon jamaah haji se-Indonesia yang telah mendaftarkan diri ada sebanyak 5 juta orang lebih Namun di jatim hingga kini sudah ada 1.106.000 orang lebih yang sudah mendaftar Total calon jamaah haji di jatim ada 1.5 dari total jumlah se-Indonesia Untuk Jawa Timur ya, kalau se-Indonesia 5 juta, 5 juta lebih Kalau untuk Jawa Timur 1.106.000 Jadi Jawa Timur itu 1.5nya Indonesia Lebih lanjut Husnul Maram menambahkan untuk jumlah jamaah haji asal jatim tahun ini yang akan diberangkatkan masih menunggu SK, surat keputusan dari Kementerian Agama RI Untuk itu Kanwil Kemenang Jatim berharap kuota jatim sama seperti sebelumnya Perlu diketahui, Kementerian Agama telah mengajukan usulan awal biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, atau biaya haji untuk tahun 1445H 2024 kepada Komisi 8 DPR, dengan rata-rata sebesar 105 juta rupiah Namun, pertanyaan muncul mengenai berapa biaya perjalanan ibadah haji, BPIH, yang akan dibebankan kepada jemaah haji Indonesia Meskipun Kemenang mengusulkan awal BPIH sebesar 105 juta rupiah, hal tersebut bukan berarti jemaah harus membayar jumlah tersebut secara langsung Ia menjelaskan porsi biaya yang akan ditanggung oleh jemaah masih harus dibahas lebih lanjut dan belum ditentukan Terima kasih telah menonton